Intro Oke balik lagi ke RC Video Nah kali ini gue gak bajak dulu nih RC Video nih Biasanya kalau hostnya dibuka sama Renner Ini dibuka sama gue Joker Nah tapi kayaknya gak afdol sih kalau sendirian doang ya Kemari kita panggil Bapak Renner Kemarikan Terima kasih sudah datang Pak Joko Saya juga terima kasih udah diundang Ini jangan lupa ya di follow instagramnya MotoriusYT Siap 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 Nah karena ini kita ngebahas apa nih Jok? Kan lu yang ngedong pajak nih antara gue Wah jangan loh Jangan Tetap Bapak yang punya Kita ngebahas beberapa glove nih Yang sudah disediakan di depan tapi satu tipe Mereknya Komine ya dengan tipe GK194 Nah Mungkin lo mau bantu gue jelasin Si glove ini tuh enaknya dipake buat kondisi yang seperti apa nih Jok? Ya kalau gue pribadi ya Pake glove kayak gini Glove yang Komine GK194 ini Itu paling enak buat harian Kenapa? Karena menurut gue dari bahannya Dari bahannya ini kan mesh ya Yes Dan kalau buat gue sendiri mesh itu paling ini ya Buat aliran udara itu paling Paling oke lah buat harian Dan gue demennya 194 ini short Nah jadi kalau gue harian Gue pasti pake jam tangan ya kan Nah itu gue paling demen glove-glove short Jadi gue gak harus buka jam tangan Terus pasang lagi kalau udah sampe Jadi glove short gini The best sih buat harian Apalagi bahannya mesh ya kan Oke jadi kalau menurut gue pribadi Apa sih fungsi Penting gak sih pake glove itu buat hari Buat harian atau buat riding Itu penting banget sih Karena gue sendiri pun Karena Beberapa kali udah jatoh Dan itu bener-bener terselamatkan dengan namanya glove Ya iya Jadi gue mikir sih Gimana sih kalau gue tuh jatoh Kondisi itu Dan gue gak pake glove Dan itu kejadian Tangan gue tuh napak duluan Ke asfal Dan gue mikir Wah glove itu lumayan berguna banget nih Kalau buat riding di harian Ya walaupun harian Misalnya orang Lu ngapain sih deket doang aja pake glove Oh lu ngapain sih deket aja pake gear segala macem Ya itu sih Itu fungsinya ya Kan kita gak tau celaka Itu kapan ya seenggaknya kita mencegah pake glove Yes betul Nah betul banget nih Buat kalian yang selalu berpikir Ah ngapain sih gue pake glove Gak enak nih gak bisa ngerasain kopling atau rem Ya itu cuma masalah kebiasaan kok Itu bukan sesuatu yang penting banget Sampai kalian bisa bersetement Gue gak mau pake glove Gak please tolong ubah mindset itu Nah yang ini nih Jok Kita ada beberapa motif Dari satu tipe ini Kayak misalkan ini warna hitam bolos Terus juga ada warna merah Terus ini ada yang Brown kemo Sama yang blue kemo gini ya Karena orang-orang jama sekarang suka banget yang kemo-kemo gini nih Yang unik-unik Jadi glove itu sudah tidak Seperti dahulu yang cuma Satu warna Satu warna Satu warna kan monotone ya Monotone banget Kalau sekarang orang pengennya warnanya yang banyak Oh iya Yang catchy Nah kemudian kita bahas lebih dalam nih Jok Kebagian bahannya Nah dia ini bahannya Polyester Atau nilon Juga ada disini Dan ini terbuat utama untuk mesh Mesh series Jadi bukan leather Bukan waterproof Dan sebagainya Dan ini berarti sama Seperti yang lu bilang tadi Tipe ini enak banget buat harian Betul Kayaknya sih dari bahan mesh itu Emang the best banget sih buat harian menurut gua Yes Enak banget Kemudian juga Dia tuh Airflownya pasti lebih tinggi ya Yoi Kalau mesh dibandingin leather Lebih Kencang mesh Airflownya lebih bagus Setelah itu ya Kita masuk ke bagian knuckle nya nih Dia disini ada knuckle Knuckle kita lihat Ini ada protectornya atau jendol ya Kita ada plastik knuckle nya Ini tuh fungsinya Jadi biar kalau misalkan Kalian amit-amit lagi jatuh Atau misalkan berbenturan dengan apapun Pasti yang kena duluan kan bagian knuckle Bagian ini kan Bagian tulang ini Masih terlindungi lah Sama knuckle ini Betul Kemudian juga Kalau amit-amitnya jatuh Tangannya ke bawah Dia juga dibawah nih Ada slidernya nih Oh ada slidernya Kayaknya makin tebel ya Makin tebel ya Bener Tergantung kebutuhan sih sebenarnya Ada juga yang gak ada slidernya Mungkin buat harian Nah ngomong-ngomong soal fitment Yes Gue bingung nih Gimana sih nentuin fitment yang pas tuh Banyak tuh sizingnya Mulai XS, S, M, L Sampai 2XL, 3XL gak ada kan Ya betul Nah itu gimana sih nentuinnya Supaya kayak Kita pakai glove juga nyaman gitu loh Pas ya Yoi Jadi pas di tangan Setuju Nah kadang juga banyak orang Customer gue juga gak tau nih Gue mesti beli glove yang kayak gimana Atau gue asal beli aja Kadang juga banyak Mungkin di toko-toko lain Atau dimanapun Asal beli dan pada akhirnya Setelah beli kesempitan Nah Gue akan coba bantu lo Lajarin untuk gimana sih cara ngitungnya Ngitungnya Ini gue juga Yang pertama adalah Tangan kanan lo Tangan gini Kanan ya Dilebarin Dibalik Tapi harus dalam keadaan yang paling lebar ya Jadi ini palm kalian nih Jadi membuka semua gitu Kita buka semua Tapi yang diukur sebagian sini nih Lapak tangan lo nih Oke Lapak tangan di bagian ini Ini kita ukur Pakai meteran kain seperti ini Ya dalam badan paling lebar Jok Nah kerasin gitu Karena beda hasilnya Oh jadi ngaruh ya Nah ini Palm roundnya kita lihat 21 ya Oke 21 Oke 21 Kemudian kita ukur yang keduanya adalah Panjangnya dari Si pergelangan ini sampai ke ujung jari tengah Oke Jadi jari paling panjang ya Jari paling panjang betul Ini juga 20 Terus ngomong-ngomong fitment juga Ukurannya itu selalu sama gak sih setiap merek pak? Nah Rata-rata sih sebenernya generalnya sama ya Cuman Kadang kan ada glove dari Europe Ada glove dari yang Asia Atau glove dari mana Kadang dia juga fitmentnya beda-beda Tergantung tangan si orang itu Oke Nah makanya gak semua glove itu Harus pas disini 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 Semua harus pas Enggak Kadang kalian pas disini Di dua jari Tapi kelingkannya kepanjangan Nah Kadang pas di tiga jari Tapi jempolnya kependekan Atau kepanjangan Nah Seperti itu juga banyak Jadi lu harus tetep fitting Intinya fitting Jadi enaknya fitting Iya enaknya fitting Kalau beli online Bisa sih Tapi lu make sure dulu deh Ukuran tangan lu Oke Nah Jok Kita udah tau nih Fitting buat lu ya L atau XL Yang kedua berikutnya adalah Lu mending fitting langsung Gue udah punya nih Ini XL Ini XL Coba Better coba yang sebelah kanan ya Karena kanan itu kan buat Ngegas Dan ada buat remnya juga Buat rem Betul Ini ada L juga Ini kita cobain yang XL XL dulu Boleh Wah sempit pak Sempit pak Tapi ada XL pak Oh tapi kalo emang kalian nyobain Begitu masuk sempit Itu wajar Karena di pergelangan itu Memang lebih sempit Supaya mencegah Gak keluar masuk Eh kok gak keluar masuk Eh kok gak masuk gini Jadi gak gampang maju mundur gitu Gak gampang maju mundur Langsung pas di tangan Ini sih pas sih dari panjang jari Panjang tangan gue Ini sih pas Ini pas Cuman ya ini Kelebihan di jari Nah ini tadi gue bilang nih Kelebihan di kelingking Itu wajar Karena gak semua jari Semua orang gak semua sama Tapi ini udah oke ya Cuman mungkin kebesaran sedikit Tapi dari panjang tangan Pas Panjang tangan pas Cuman kelebaran di palm roundnya Nah Kira-kira ini kan glove cocok banget nih Ini kayaknya buat harian nih Yes Range harganya itu berapa tuh pak? Wah ini terjangkau banget nih Ini terjangkau banget Harganya cuman 600-700an Oh murah ya berarti ya Mulut gue murah banget Dan worth it gitu loh ya Betul Buat harian Nah Berikutnya kita Bukan kita sih Sebenernya gue pribadi Dari RC ini Gue pengen banget nih sebenernya Jok Ngasih giveaway ini nih Tapi gimana ya Ini? Kayaknya gue pengen ngasih ini Ketika subscriber gue ada goceng deh Si RCVD Jadi ya Lumayan nih Kita lihat aja ya Di episode 5000 Sorry episode 5000 Episode 5000 Gak banget pak Di subscriber ketika 5000 Lo boleh tagi gue Gue bakal ngasih ini Video gue Buat 3 orang pemenang yang beruntung Cara gimana Kita lihat pas 5000 subscriber Oke Jok Seperti biasa nih Di penghujung acara Biasa Pesan-pesan dari RCV Pesan-pesan yang mudah-mudahan membangun Lo punya gak? Pesan-pesan yang mudah-mudahan membangun? Hmm Makin kesini gue makin kayak ngeliat Handphone gadget Terus segala macem Kayak udah Semuanya tuh Udah nempel banget lah sama manusia Yes Apalagi nih Ini glove nih Ada Smart TV cuy Terus ini bisa buat touchscreen Nah kalo mending Kalo buat kalian nih ya Yang naik motor Terus megang HP Mending minggir dulu Ya setuju banget Betul gak tuh? Betul banget Karena gue udah paling males Karena orang Orang tangannya udah hilang satu tuh di kiri Wah itu gue udah males banget Gue salip pasti lagi mainan handphone Jadi kalo kalian mau mainan handphone Mending minggir dulu Daripada lo kalian membahayain Orang lain Meskipun liat GPS ya Betul Mending kalo mau liat GPS Minggir dulu deh Biar lebih aman Betul Karena lo naik motor Lo harus fokusnya Ke sekeliling Gak cuma satu tempat ya Itu handphone Gak bisa Karena lo kalo mau naik motor yang bener tuh Lo harus fokus sama keadaan sekitar Lo harus scanning Lo harus filtering Dan segala macem Makanya gak boleh Fokus lo cuma satu Ke handphone doang Itu gak boleh banget Itu lebih bahaya Jadi no excuse ya Buat yang main handphone Gak ada alesan lo main handphone Titik Jadi kalo mau main handphone Mending minggir dulu deh Setuju Kalo lo gak bisa bikin lebih baik Jangan bikin lebih buruk Yes that's right Gue Renan Alexander Gue Joker Sampai berjumpa di episode berikutnya Bye 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 Makasih pak Makasih pak Makasih pak Makasih pak Makasih pak Mantap anjing pak Ini mau yang mana pak Ini mau yang mana pak Dibatuh gue pulang gak di Silahkan pak sub indo by broth3rmax